Hai sahabat Bang Lawyer, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kembali saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat viewers. Pertanyaan yang akan saya jawab yaitu terkait dengan apa sih perbedaan antara cerai gugat, cerai talak, cerai goib, dan juga gugatan cerai yang diajukan di pengadilan negeri. Sebelum dilanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih buat para subscriber semuanya. Semoga teman-teman subscriber semuanya selalu diberikan rizki yang banyak melimpah dan juga berkah. Amin. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah cerai gugat. Cerai gugat itu adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan juga beragama Islam. Diajukannya ke mana? Yaitu ke pengadilan agama. Nah, itu istilah hukumnya adalah cerai gugat. Sedangkan kalau cerai talak adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak suami atau oleh suami yang beragama Islam dan diajukannya ke pengadilan agama. Itu adalah cerai talak. Kemudian, cerai gugat itu tidak ada yang namanya ikrar talak. Sedangkan untuk cerai talak ada proses ikrar talak atau ada sidang ikrar talak. Jadi, kalau cerai gugat setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim, maka proses selanjutnya tinggal menunggu penerbitan akta cerai kalau nanti dari pihak suami tidak mengajukan banding dalam tempo waktu yang telah ditentukan. Sedangkan kalau untuk cerai talak ketika gugatan perceraian yang diajukan oleh suami tersebut dikabulkan dan diputus oleh majelis hakim, maka nanti ada proses persidangan selanjutnya yaitu pengucapan ikrar talak. Kapan? Biasanya 3 minggu sampai dengan 1 bulan pasca putusan cerai talak tersebut diucapkan atau dibacakan oleh majelis hakim. Itu pun kalau pihak istrinya tidak mengajukan banding dalam tempo waktu yang telah ditentukan. Kemudian, istilah penyebutan para pihaknya. Kalau di dalam cerai gugat, istilah para pihaknya adalah penggugat dan juga tergugat. Istri berlaku sebagai penggugat dan suami berlaku sebagai tergugat. Sedangkan kalau di dalam cerai talak, penyebutan nama pihaknya bagi yang menggugat cerai dalam hal ini suami, maka disebut dengan pemohon. Sedangkan bagi istrinya yang digugat cerai oleh suaminya, maka istilah atau penyebutan pihaknya disebut dengan termohon. Kemudian, sekarang cerai goib. Cerai goib itu sebetulnya adalah gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan agama di mana pihak tergugatnya atau termohonnya tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas. Tidak diketahui lagi keberadaannya. Tidak ada kabar, tidak ada informasi, tidak ada komunikasi. Hilang begitu saja dan tidak jelas di mana keberadaannya saat itu. Maka pada saat ingin mengajukan gugatan perceraian, bisa dengan mengajukan gugatan cerai goib bagi cerai gugat atau mengajukan permohonan cerai talak goib bagi suami yang menggugat cerai. Itu adalah untuk proses gugatan cerai goib. Dan proses waktunya untuk cerai goib ini bisa dibilang cukup lama. Pengalaman kami memproses atau membantu masyarakat yang mengajukan gugatan cerai goib, itu bisa sampai lima bulan baru kelar. Karena prosesnya ya prosedurnya memang seperti itu. Ada jeda waktu yang cukup lama. Itu prosedur di pengadilan agamanya seperti itu. Kemudian untuk cerai gugat dan cerai talak, dari sisi prosesnya itu ada perbedaan. Kalau cerai gugat, prosesnya itu paling cepat itu adalah dua bulan. Itu pun ketika si suaminya atau tergugat tidak hadir di persidangan. Tidak pernah hadir di persidangan. Sedangkan kalau cerai talak atau gugatan cerai yang diajukan oleh suami, proses waktunya paling cepat adalah dua bulan setengah. Itu pun kalau pihak termohonnya atau istrinya tidak menghadiri ataupun juga tidak pernah hadir di persidangan. Berbeda kalau tergugatnya hadir, termohonnya hadir, maka proses waktunya bisa berjalan lebih lama dari yang saya sebutkan tadi. Namun batasan penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama itu maksimal enam bulan. Tapi rata-rata kalau pihaknya hadir semua, pengugat tergugat, pemohon termohon, biasanya sih kisaran waktunya, prosesnya bisa sampai empat bulanan, empat bulan sampai lima bulan. Nah itu adalah proses waktunya. Sedangkan untuk gugatan cerai yang diajukan ke pengadilan negeri adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama selain Islam. Maka pengadilan yang ditujunya adalah pengadilan negeri. Itu tidak ada istilah cerai gugat, cerai talak. Cerai gugat dan cerai talak itu adalah istilah yang disebut atau digunakan di pengadilan agama. Sedangkan di pengadilan negeri hanya ada penyebutan gugatan cerai. Itu saja, gugatan cerai saja. Nah pihak-pihaknya, penyebutan nama pihaknya hanya dua, yaitu penggugat dan tergugat. Kalau tadi kan, kalau cerai talak namanya bukan penggugat tergugat, tapi pemohon termohon. Tapi kalau gugatan cerai yang diajukan oleh warga negara Indonesia selain Islam di pengadilan negeri, penyebutannya hanya dua tadi. Penggugat dan juga tergugat. Baik, sekarang pengadilan yang dituju. Baik, untuk cerai gugat, pengadilan yang dituju adalah pengadilan agama di tempat tinggal istri berada. Misalkan istrinya tinggal di Jakarta Barat, suaminya tinggal di Jakarta Timur. Maka ketika mengajukan cerai gugat, diajukannya ke pengadilan agama Jakarta Barat. Sedangkan untuk cerai talak, pengajuannya adalah ke pengadilan agama yang berada di wilayah tempat tinggal istri. Misalkan suaminya tinggal di Jakarta Pusat, sedangkan istrinya tinggal di Jakarta Selatan. Maka ketika suami hendak mengajukan cerai talak, maka harus diajukan ke pengadilan agama Jakarta Selatan. Sedangkan kalau untuk cerai gugat, maka pengajuannya diajukan di pengadilan agama di wilayah tempat tinggal yang menggugat. Bisa itu istri, berarti penggugat, atau si suami sebagai pemohon. Nah, itu kalau untuk cerai gugat bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Misalkan si tergugat atau si termohonnya sudah minggat, pergi dari rumah kediaman bersama, tidak ngasih tahu mau kemana, tidak ngasih kabar lagi di mana keberadaannya, ditelusuri kepada saudara keluarganya tidak ada juga, nah, maka itu biasanya pendomanya sudah satu tahun atau belum. Kalau belum satu tahun, biasanya agak sulit untuk memprosesnya. Tapi saya nggak tahu ya prosesnya. Tapi kalau sepengalaman saya, biasanya yang mengajukan gugatan cerai goib itu yang memang si pihak tergugat atau termohonnya itu sudah tidak diketahui lagi di mana keberadaannya itu, kisaran satu tahunan lebih. Dan untuk gugatan cerai, bagi warga negara Indonesia yang beragama selain Islam, itu ditujukan atau diajukan ke pengadilan negeri yang berada di wilayah tempat tinggal tergugat. Misalkan yang menggugatnya adalah istri, berarti sebagai penggugat, dan suami yang menjadi tergugat. Istrinya ini tinggalnya misalkan di kota Tangerang, sedangkan suaminya tinggalnya di kota Bekasi. Maka ketika si istrinya tadi hendak menggugat cerai suaminya tersebut, harus diajukan ke pengadilan negeri kota Bekasi. Begitupun sebaliknya, ketika yang menggugatnya adalah suami, selaku penggugat, dan istri tentu selaku tergugat. Suaminya berada di kota Bandung, sedangkan istrinya berada di kota Bogor. Maka si suami tersebut, pengajuan gugatan cerainya, harus diajukan ke pengadilan negeri kota Bogor. Nah, apakah di pengadilan negeri ada istilah cerai goib sebagaimana di pengadilan agama? Kalau secara spesifiknya, tidak ada istilah cerai goib di pengadilan negeri. Namun teknisnya ada dan serupa juga. Hanya saja prosesnya tetap adalah gugatan cerai. Nah, nanti di dalam berkas surat gugatan disebutkan bahwa tergugat alamatnya sudah tidak diketahui lagi di mana keberadaannya. Mungkin nanti ditunjang dengan surat keterangan dari Kelurahan atau RTRW yang menyatakan bahwa si tergugat sudah pergi dari tempat kediaman bersama sejak kapan dan sampai sekarang tidak pernah kembali, tidak diketahui lagi di mana keberadaannya. Biasanya kalau untuk kondisi seperti itu, di pengadilan negeri nanti akan diberlakukan panggilan koran. Nah, kalau untuk di pengadilan agama, panggilan bagi tergugat atau termohon yang tidak diketahui keberadaannya di mana, itu biasanya diumumkannya bisa di website atau di papan pengumuman pengadilan tersebut. Tapi kalau di pengadilan negeri, biasanya diiklankan di koran, diumumkan di koran. Baik, itulah perbedaan antara cerai talak, cerai gugat, cerai goib, dan gugatan cerai di pengadilan negeri. Semoga bisa menambah wawasan bagi Anda yang sedang membutuhkan informasi ini. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel pengacara Santuy Oficial. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer deso.